Jadi tema kita ini, kita tidak hanya bicara demokrasi, tapi kita juga bicara kedewasaan berdemokrasi. Kata ini muncul, karena yang tadi itu, yang Pak Dirjan tadi sampaikan itu, sepertinya belum-belum doasa kita berdemokrasi ini. Kalau tidak ribut, katanya belum selesai demokrasinya yang tadi. Kalau tidak masuk ke MK, belum selesai demokrasinya. Dan tadi Pak Dirjan sampaikan itu, padahal sudah tahu kalah juga, tapi tetap bilang perjuangan belum selesai. Masih harus di MK lagi. Nanti sudah di MK, sudah kalah juga, masih bilang perjuangan belum selesai. Ini belum sampai, harus sampai pada titik darah penghabisan. Datang bikin ribut, bakar sana, bakar sini. Makanya muncul ini barang ini. Jadi bukan hanya demokrasinya jalan saja, tapi bagaimana kita mewujud, menyatakan tuh, dewasa dalam berdemokrasi. Kalau sudah kalah, hormat itu. Angkat topi, samperikan hormat, datang salam yang sudah menang. Tapi yang menang juga, berubah kelakuan juga. Jangan menang, kemudian dia kasih turun semua itu ya. Kalau kamu dukung-dukung siapa itu, apalagi sekda-sekda apa, ini pejabat-pejabat ini, kalau kamu main-main kaki dua, kaki tiga, ketahuan, terus pejabat baru, dia copot semua. Sekarang sudah semakin susah, karena aturannya ketahan. Kita bisa bercermin dari model nasional kita. Dari zaman Pak Jokowi, luar biasa. Beliau meninggalkan legasi yang luar biasa dengan Pak Prabowo. Ketiga bertanding, tapi sesudah satu menang, yang satu rangkul, yang satu. Dan akhirnya, yang satu juga menurut, yang satu sampai melanjutkan ke pemimpinan. Ini luar biasa ini. Harusnya, ini menjadi patron. Menjadi panutan. Menjadi model kita. Saya berharap di provinsi pemimpinan daya begitu. Kalau ada yang sudah kalah, ya, kok tanya itu yang kemarin lawan, siapa, siapa ini yang kemarin dukung-dukung kau mana, saya dukung dia lagi, gitu. Ya, itu yang namanya kedewasan berdemokrasi. Ya, jangan sampai kita, kalau yang menang, kemudian dia mau meniadakan yang kalah, dan yang kalah juga tidak habis juga, lima tahun dia ganggu-ganggu terus juga yang menang itu. Ya, ini bagaimana kita mau membangun, kalau kita masih baku jaga itu. Ya, itu model-model tradisional. Kalau model-modelan itu ya sudah lihat itu. Ya, negara-negara di dunia yang sebagai maju itu semakin begitu. Tidak ada lagi. Selesai, selesai. Selesai pemiru, sudah. Kita ini kan tidak. Baku ikut terus. Baku jaga terus. Baku jaga terus. Akhirnya nanti, ada yang sakit hati, ya. Kemudian ada yang, kalau sudah sakit hati, ya, itu penyakit hati banyak bahaya-bahaya itu. Ya, bahaya stroke sedikit, ya. Kemudian nanti ada stroke sedikit, ya. Masuk lagi ke, habis stroke, ya. Kemudian, pertama stress dulu, ya. Stress dulu. Habis stress terus stroke. Habis stroke terus stop. Jadi itu, hati-hati. Jadi mungkin forum ini menjadi penting untuk kita mewujudkan itu. Kita semua punya tanggung jawab. Bukan hanya KPU saja yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu. Kita semua punya tanggung jawab. Sampai masyarakat di bawah juga. Ya, tadi partisipasi banyak itu penting. Ini memberi legitimasi, memberikan legitimasi, memberikan kekuatan kepada penjambat terpilih, ya. Untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih.